Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber mengenai Easy Cash dan juga kita akan melihat hasil withdraw kita beberapa hari yang lalu ya teman-teman nah kalau misalnya teman-teman ikutin channel ini, teman-teman bisa lihat kan di video sebelumnya aku mencoba untuk menarik dana dari Easy Cash ya teman-teman jadi kamu bisa lihat di video sebelumnya ini, di mana dana aku ada sekitar 208 juta saat itu kemudian aku lagi punya balance 22.475.699 rupiah ya teman-teman nah kemudian di akhir video tersebut, karena aku melakukan penarikan misalnya bisa lihat ya, aku udah melakukan penarikan dan itu di tanggal berapa hal tersebut aku lakukan di tanggal 21 Februari teman-teman Senin 21 jam 8.45 malam nah kita bakal cek seberapa lama sih proses penarikan di Easy Cash kita bakal langsung cek ke aplikasinya ya teman-teman nah kalau misalnya kita cek ke aplikasinya, saat ini balanceku udah nggak ada ya teman-teman balance-nya udah berhasil di tarik 22 juta dan sekarang My Assetku pun hanya tinggal 186 juta ya teman-teman karena kita udah menarik 22 juta kita bakal cek di BCA ya teman-teman kita bakal buka langsung aplikasinya lalu kemudian kita login seperti biasa nah kalau udah login ini, gimana car ceknya? kita tinggal ke bagian M Info kemudian kita pencet mutasi rekening ya teman-teman nah kalau misalnya kita cek mutasi rekening kita bakal cek mutasi rekening dari tanggal 23 sampai 23 Februari ya karena hari ini adalah tanggal 23 ini adalah hari Rabu, 23 Februari, jam 8.20 malam nah kita tinggal pencet send kemudian kita masukkan pin BCA kita kalau udah kita tinggal pencet oke nah jadi disini kamu bisa lihat ya teman-teman bahwa di tanggal 23 ini aku udah mendapatkan transferan dari Easy Cash dari proses withdraw-ku disini bisa lihat ya teman-teman itu Rp22.475.699 kalau misalnya kita cek di video sebelumnya dari jumlah yang kita withdraw berapa jumlahnya ini ya teman-teman Rp22.475.699 nah disini aku udah dapet ya teman-teman dan ini aku dapatkan di tanggal 23 bahkan tadi pas pagi aku cek kalau nggak salah udah masuk sih tadi entah pagi atau siang aku nggak lupa lupa pas aku cek udah ada ya teman-teman nah jadi dari percobaan withdraw kita kali ini kita bisa simpulkan bahwa kan dijanjikannya 3 hari tapi namun aku nariknya Senin malam kalau nggak salah Rabu pagi atau Rabu siang udah dapet ya teman-teman jadi dalam 2 hari dananya udah berhasil kembali cuman kalau misalnya biasanya setau aku biasanya diprosesnya dalam waktu 3 hari atau lebih lama sih ya teman-teman nah jadi untuk nah jadi untuk pertanyaan sebelumnya dari Kak JZ G. Silver penarikan dana lain dari Easy Cash butuh waktu berapa lama Kak untuk masuk rekening kalau misalnya penarikanku pada kali ini cuman butuh 2 hari ya teman-teman aku nariknya hari Senin malam hari Rabunya di tanggal 23 udah dapet ya teman-teman aku nggak tahu itu pagi atau siang tapi udah dipransfer pas aku cek tadi nah tapi biasanya sih sekitar 3 hari lebih ya semoga bisa menjawab pertanyaan ini ya nah berikutnya ada ada beberapa lagi pertanyaan yang aku jawab yaitu dari Steven Steven sempat mendam aku di Instagram tanyain ini ya teman-teman malam bro mau tanya untuk invest di P2P Easy Cash apakah aman? memang sih udah terdaftar OJK tapi kayak sosnet IG-nya aja bingung yang mana yang asli bro sendiri selama invest di Easy Cash apakah pernah ada kendala? thanks bro nah kalau misalnya untuk menjawab ini biasanya kan langkah pertama yang aku lakukan adalah aku cek di OJK ya teman-teman kita cek dulu di OJK gimana caranya kamu tinggal ke Google kemudian kamu pencet aja OJK Fintech nanti kamu disini kamu bisa download PDF-nya ya teman-teman nah kamu kalau bisa kamu downloadnya yang paling recent nah kali ini kan kita yang paling recent-nya di tanggal 3 Januari jadi aku udah download PDF-nya seperti ini ini adalah perusahaan Fintech Landing berizin OJK ya teman-teman per 3 Januari dan biasanya OJK akan selalu update setiap bulannya bahkan kadang dalam 1 bulan bisa 2 kali ini nah kalau misalnya kita cari Easy Cash disini ada ya teman-teman di nomor 37 Easy Cash ini nama PT-nya Indonesia Fintopia Technology kemudian ini izinnya udah mendapat izin sejak 16 Oktober 2020 nah kalau misalnya kita ke website website-nya seperti ini ya teman-teman nah kalau misalnya kamu pengen cek apa sih IG yang benernya nih kamu ke bagian website kemudian kamu cek about us kemudian kamu ke bagian bawah disini ya teman-teman di bagian Instagram dan juga Facebook nah disini kamu tinggal buka aja deh disini untuk website untuk Instagram borrowernya nggak ada ya teman-teman hanya ada Instagram landernya nah emang bener sih kalau misalnya secara sosial media mungkin mereka kurang aktif ya teman-teman nggak seperti asetku kalau misalnya kita cek asetku asetku sangat berkembang banget teman-teman dari Twitter-nya dari Instagram-nya dari semuanya semuanya mereka selalu update ya bahkan mereka selalu setiap hari kayaknya update konten teman-teman dari sini emang kita bisa lihat sih bahwa emang asetku yang PR-nya mungkin paling bagus ya teman-teman dimana pasti tingkat kepercayaan orang terhadap brand ini juga lebih tinggi bahkan dana yang mereka salurkan juga lebih banyak nah kalau misalnya ditanya aku pribadi juga mungkin lebih berani untuk taruh dana yang lebih banyak di asetku ini karena performanya yang terbukti emang baik dan juga secara brand value asetku juga udah kuat ya teman-teman dan juga asetku merupakan market leader nah kalau misalnya Easy Cash ini walaupun mereka nggak berkembang mungkin dari website yang nggak berkembang tapi setidaknya mereka udah lulus OJK ya teman-teman nah kalau misalnya menurut aku pribadi perusahaan yang udah dilegalisasi oleh OJK udah beroperasi di bawah OJK menurutku itu merupakan suatu indikator yang pentingnya karena aku pribadi teman-teman kalau misalnya suatu perusahaan tersebut masih belum terlisensi atau berizin OJK aku pribadi nggak bakal berinvestasi teman-teman bahkan seperti yang teman-teman ketahui kalau misalnya kamu cek di bagian playlist disini kan aku udah siapin berbagai macam platform investasi yang udah aku review semuanya aku masukin ke dalam satu beli ini kalau kamu cek di salah satu ini semua merupakan perusahaan yang udah berlisensi OJK ya teman-teman Easy Cash, Bibit, Assetku dari P2P Lending sampai APRD ini juga semuanya udah berlisensi dan udah berizin OJK nah aku pribadi kalau misalnya mereka masih belum OJK aku pribadi nggak bakal berani buat masukin uang kenapa begitu? karena aku pribadi sebagai seorang investor juga pasti nggak mau kehilangan dana ya teman-teman kalau misalnya aku masukin ke aplikasi yang nggak jelas nggak ada izin OJK-nya itu ya sama aja bohong teman-teman yang ada nanti kita malah kehilangan dana kita nah jadi kalau misalnya OJK ini ini merupakan suatu indikator yang penting buat aku ya teman-teman nah tapi terlepas dari ini berizin OJK atau nggak karena ini merupakan P2P Lending konsumtif gimana kalau misalnya P2P Lending kan dibagi dua jadi P2P Lending produktif dan P2P Lending konsumtif kalau misalnya P2P Lending produktif itu dananya disalurkan ke peminjam-peminjam dengan kepentingan bisnisnya entah itu buat UMKM atau buat pinjaman bisnis atau invoice financing nah kalau misalnya P2P Lending konsumtif seperti ini ini merupakan P2P Lending yang tetap tinggi resiko ya maka dari itu bagi aku pribadi walau gimana pun walau emang ini udah berizin OJK jadi ini tetaplah merupakan investasi yang tinggi resiko nah jadi kalau misalnya kamu pengen invest di sini pun yang penting kamu udah tahu bahwa ini merupakan investasi yang tinggi resiko jadi seberapa banyak portfolio yang mau kamu masuk di sini itu bisa kamu pertimbangkan dengan baik-baik ya nah kalau misalnya saran aku pribadi kalau misalnya kamu pengen invest di sini gunakan sebisa mungkin gunakan hanya uang dinginmu dan juga gunakan uang yang siap hilang teman-teman jadi kalau misalnya uang itu hilang pun kamu nggak bakal nampak-nampak makanya kamu dalam mengatur portfolio-mu jangan sampai kamu terlalu banyak taruh aset kamu ke dalam suatu instrumen yang sifatnya tinggi resiko misalnya kamu udah tahu nih Easy Cash merupakan platform yang tinggi resiko yaudah kamu ukur aja sekiranya kamu siap berapa sih siap berapa persen dari portfolio-mu hilang kalau misalnya nanti ini gagal bayar walaupun emang Easy Cash itu mereka udah menjamin dengan asuransi pokok 100% sih teman-teman nah tapi pertanyaannya di sini bukanlah dijaminnya atau nggak teman-teman kalau dijamin emang pasti dijamin oleh asuransi bahkan aku udah coba tanya ke RM-nya dia berkata bahwa emang dijamin 100% tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya Easy Cash nanti gagal bayar secara masif kita katakan worst case skenario dari ratusan ribu peminjam semuanya nggak bisa bayar dalam waktu yang bersamaan terus mendadak semua nggak ada uangnya dong cash flow juga nggak ada withdraw mau withdraw juga nggak bisa terus juga asuransi terpaksa harus nalangin semuanya nah pertanyaannya apakah perusahaan asuransinya bakal kuat untuk bisa nalangin dana yang segede gitu apalagi dana yang disalurkan udah sampai triliunan ya teman-teman menurutku itu yang perlu dipertanyakan jadi walau gimana pun yang namanya investasi di P2P lending konsumptif seperti Easy Cash ini tetap aku kategorikan sebagai high risk jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini pastikan kamu taruh dana kamu yang siap hilang katakan kamu punya 1 miliar nih kalau misalnya profil resiko kamu rendah mungkin kamu cuma siap hilangnya 50 juta yaudah taruhnya cuma 50 juta di P2P lending sisanya kamu taruh ke instrumen lain atau mungkin kamu sebar lagi ke berbagai macam instrumen yang lebih rendah resiko nah aku pribadi aku taruh 200 juta di sini kenapa? karena ya aku juga siap hilang segitu karena ini bukanlah semua dana aku aku taruh di sini jadi aku masih punya beberapa dana lagi ditaruh ke berbagai macam instrumen lain disebar-sebar lagi ke P2P lending lain ke reksadana, ke saham jadi ini bukan semua asetku aku taruh sini ya teman-teman itulah yang membuat aku berani berinvestasi di Easy Cash ini karena aku udah melakukan yang namanya diversifikasi nah kalau misalnya ditanya selama investasi di Easy Cash apakah pernah ada kendala atau enggak selama aku berinvestasi 1 tahun kebelakang hampir 2 tahun ini ya masih belum ada kendala cuma yang namanya masa depan kita enggak bisa bilang kan? kita bisa aja selama ini kita investasi enggak ada kendala tapi di masa depan nanti bisa aja tiba-tiba di bulan depan atau tahun depan terjadi gagal bayar kita enggak bisa bilang kan teman-teman nah jadi secara profil resiko ini tetap profil resikonya tinggi ya teman-teman walaupun di masa lalu semua uangmu kembali bahkan kalau misalnya kamu lihat di sini total return yang aku dapat udah sekitar 26 juta sekian ya teman-teman itu bagi aku pribadi itu bukan angkanya kecil itu angkanya lumayan juga ya 26 juta udah bisa kamu investasikan ke instrumen lain bahkan bisa menghasilkan bunga lagi ya teman-teman nah jadi tetap menurut aku pribadi kamu taruh uang kamu yang siap hilang aja lakukan diversifikasi yang bijak kalau bisa kamu cek video aku sebelumnya yang aku udah bahas tentang diversifikasi gimana sih cara kita ngediversifikasiin portfolio kita supaya aset kita tersebar dengan baik supaya kita enggak terlalu over invest kita enggak terlalu banyak taruh aset terhadap satu instrumen kamu bisa cek videoku sebelumnya teman-teman yang berjudul diversifikasi dan juga kalau misalnya ini satu pesan lagi ya kalau misalnya kamu ingin investasi di instrumen seperti ini usahakan kamu sesuaikan pilih instrumen yang sesuai dengan profil resiko kamu karena kita pribadi setiap investor pasti beda-beda ya teman-teman kita semua punya profil resiko yang berbeda-beda ada tipe orang yang benar-benar suka instrumen investasi yang high risk high reward ada juga tipe orang yang misalnya agak enggak tenangan terus juga lebih pengen yaudahlah rewardnya dikit tapi yang penting risknya juga kecil nah kita harus benar-benar mengenal diri kita tuh yang tipe seperti apa kita investornya seperti apa sehingga dalam kita berinvestasi kita bisa sesuaikan dengan profil resiko kita setelah kamu kenali profil resiko kamu ya kamu pilih instrumen yang sesuai dengan profil resiko kamu atau enggak kamu atur portfolio-nya sesuai dengan profil resiko kamu kalau misalnya kamu tipe orang yang risk averse dimana kamu enggak gitu bisa nahan resiko gimana kamu enggak gitu bisa enggak gitu berani buat ambil instrumen-instrumen yang tinggi resiko ya sebaiknya jangan investasi di instrumen semacam ini karena buat apa kalau misalnya kamu misalnya kamu profil resikonya rendah nih kamu tipe orang yang suka low risk low reward terus kamu taruh uang di easy cash akhirnya gara-gara kamu invest di easy cash terus akhirnya kamu setiap hari jadi kepikiran terus kamu tidurnya jadi enggak tenang terus akhirnya juga kita dalam berkegiatan malah terganggu karena kita terlalu khawatir terus juga produktivitasnya jadi terhambat jadi mikirin terus ujung-ujungnya pikiran kita jadi malah enggak jernih nah kalau menurut aku pribadi itu merupakan hal yang kurang bijak mendingan kita investasi di instrumen yang sesuai dengan profil resiko kita dengan kamu melakukan hal tersebut akhirnya kamu bisa lebih tenang psikologinya juga lebih teratur terus juga kamu enggak terbebani secara mental sehingga kamu juga secara secara keseharian kamu bisa lebih produktif ketimbang kamu khawatir terus ya buat apa kita invest di instrumen yang tinggi resiko terus akhirnya kita tidurnya enggak jendak kalau kayak gitu kan akhirnya malah merugikan diri kita sendiri nah jadi sekali lagi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini yang penting kamu pahami bahwa ini merupakan investasi yang tinggi resiko jadi kamu harus sesuaikan dengan profil resiko kamu kamu harus tahu dulu profil resiko kamu semana atau kalau misalnya kamu profil resikonya rendah yang enggak apa-apa sih kalau misalnya kamu cuma pengen taruh sebagian kecil dari fotomu di instrumen seperti ini nah jadi gitu ya buat Kak Steven semoga jawaban ini bisa menjawab ya kalau misalnya kamu ada pertanyaan lagi silahkan tanyain lagi nanti aku bakal berusaha untuk menjelaskannya berikutnya ada salah satu pertanyaan lagi dari Nandu Sirait saya mencoba aplikasi ini Kreator saya mendaftar pakai bank BMI rekening saya tapi pendanannya harus kirim ke VABCA saya coba gagal mulu mau ganti rekening hubungi CS Easy Cash sangat payah di Medsos mereka kurang aktif saya padahal mau join DSN nah kalau ini aku pribadi masih belum pernah mengalami ini ya teman-teman yang namanya mengontak CS-nya cuma salah satu saran yang bisa aku berikan mungkin kamu bisa coba untuk mengontak RM-nya karena aku udah pernah coba mengontak RM-nya dan itu lumayan cepat ya teman-teman aku cuma baru kirim berapa saat kemudian berapa jam kemudian udah dibalas sama RM-nya dan RM-nya selalu menjawab pertanyaan yang aku berikan karena kadang kalau misalnya ada subscriber yang nanya aku kalau aku nggak tahu jawabannya pasti aku coba nanyain ke RM-nya nah jadi mungkin buat masalah ini kamu bisa coba tanya ke RM-nya mana tau RM-nya bisa sedikit mempermudah prosesnya dan yang kedua ini masalah pembayaran jadi seperti yang kamu ketahui dalam kita investasi di Easy Cash ini kan metode pembayarannya hanya bisa menggunakan virtual account BCA ya teman-teman nah saranku pribadi kalau misalnya kamu nggak pakai virtual account BCA kamu pakai bank lain saranku pribadi ya kamu mendingan nggak berinvestasi di sini karena kalau misalnya kamu investasi nanti kamu malah kena potongan dana 6.500 sebagai biaya admin kalau misalnya kita sering-sering investasi di sini apalagi misalnya kita setiap bulan transfer atau setiap minggu transfer terus kita kena potongan terus kena potongan 6.500, 6.500, 6.500 pada akhirnya kita bakal rugi karena biaya admin ya teman-teman jadi kita belum mulai investasi uangnya udah kepotong duluan karena biaya admin nah jadi saranku kalau misalnya kamu nggak punya BCA mungkin sebaiknya jangan sih mungkin kamu bisa mencoba beberapa instrumen lain yang bisa kamu transfernya melalui BNI rekening BNI ini ya kalau menurut aku pribadi sih gitu atau kalau kamu pengen tetap melakukannya pun ya mungkin kamu bisa coba pakai flip atau neobank ya seperti yang aku pernah jelasin nah jadi gitu ya buat Kak Nando Sirait semoga jawaban ini bisa bermanfaat buat kamu nah lalu kalau misalnya tertutup nanya ini dana yang aku tarik ini tujuannya buat apa ditarik? kenapa aku cash out? ini tujuannya adalah buat aku sebar ke beberapa instrumen lain tujuannya apa aku sebar ke instrumen lain? ini supaya aku bisa minimalisir resiko ya teman-teman karena kalau misalnya aku masih terus taruh di easy cash ini nanti lama-lama instrumenku yang di easy cash ini terlalu besar dan akhirnya kalau misalnya over invest seperti itu takutnya kalau misalnya nanti kenapa-napa aku bisa kena damage-nya gede banget di portfolio makanya dari easy cash ini aku bakal kalau misalnya udah mencapai jumlah tertentu aku pasti bakal tarik terus aku juga bakal pindahin ke instrumen-instumen lain yang lebih rendah resiko ya teman-teman cara itu kamu mau ikutin atau enggak itu terserah kamu yang namanya setiap investor pasti mereka memiliki metodenya masing-masing ya dalam pengelolaan portfolio-nya kalau misalnya tanya-tanya kenapa uangnya aku gak pakai buat misalnya buat belanja atau beli barang yang aku mau ini karena aku memiliki mindset investor ya teman-tanya di mana tujuan utamaku adalah setelah aku mempekerjakan uangku supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi dengan aku melakukan hal tersebut asetku bisa bertumbuh secara komponen ya teman-tanya dan akhirnya asetku bisa bertumbuh lebih cepat sehingga menghasilkan lebih banyak uang lagi setelah asetku menghasilkan lebih banyak uang otomatis aku memiliki lebih banyak uang yang bisa aku reinvestasikan dan pada akhirnya kalau misalnya aku terus melakukan hal tersebut dalam jangka panjang asetnya bisa bertumbuh dengan cepat dan akhirnya bisa membawa aku menuju yang namanya financial freedom ya teman-teman nah begitu untuk yang belum tahu apa itu financial freedom kamu bisa cek video sebelumnya aku pernah bahas tentang tahapan-tahapan untuk mencapai yang namanya financial freedom nah jadi mungkin sekian jawaban aku dari untuk beberapa pertanyaan yang udah disampaikan ke aku nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan kamu boleh tinggal kirimin aku DM atau juga boleh komen di channel ini ya teman-teman bagi teman-teman yang merasa videonya bermanfaat kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini dan kamu menggunakan kode tersebut nanti kamu bakal dapet bonus bonus yang kamu pakai berinvestasi bonus yang aku dapet bakal digunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself sampai jumpa di video berikutnya bye